Hai students, welcome to pembahasan soal PAS 1 yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu. Now, please focus your attention only to the discussion, ok? There will be 3 parts of the video, jadi akan ada 3 bagian video ya. For the first video is for multiple choice atau pilihan ganda, number 1 until 20, yeah. And then, the second video will be for true-false atau betul-salah from number 21 until number 30. And then, the third video, video yang ketiga, will be for matching atau menjodohkan for number 31 until 40, ok? Right now, we are in the first video for multiple choice. PAS Semester Gasal Grade 7, yeah. Untuk anak-anak kelas 7 yang kemarin sudah mencoba mengerjakan, it's time for you to check. Do not hesitate to open your dictionaries, ok? Now, There is a dialogue, yeah. The dialogue is for number 1 only, ok? This is a very long dialogue. Sha, long time no see. Lama tidak berjumpa. How is your progress on collecting stamp hobby? Bagaimana kemajuanmu dalam hobimu mengoleksi perangkuh gitu ya? Janetia bertanya begitu. Kemudian Shakila menjawab, Tepat sekali, mengejutkan. Aku punya bahagian baru. Maksudnya yang baru apa? I have a new one. One di sini apa? Stamp ya. It is my birthday gift from my parents. Adalah kado ulang tahun dari orang tuaku. Kemudian Janetia menjawab, Senang mendengarnya. Nice to hear. Ceritakan padaku jika kamu tidak keberatan. Maksudnya begitu. Kemudian Shakila menjawab, This is the stamp in the 75th anniversary Independence Day. Jadi, adalah apa namanya perangkuh memperingati ke 75 tahun hari jadi, hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Janetia menjawab, Wow, it's amazing. Wow, luar biasa gitu ya. Ya, kamu benar kata Shakila. Nah, itu kira-kira dialognya. Saya yakin kamu sudah mencari tahu makna dari dialognya. Nah, sekarang, Who, number one, Who gave a remarkable stamp as birthday gift for Shakila? Siapa yang memberikan sebuah perangkuh yang remarkable? Yang luar biasa gitu ya. Yang istimewa. Sebagai kado ulang tahun untuk Shakila. Yes, si Shakila's parents. Itu disebutkan di dialog tadi ya. Oke, next number two. Kita ke number two. This thing is in the living room. Jadi, ini sebuah deskripsi, sebuah benda. Nah, your job is to pick the correct picture for this description. This thing is in the living room. Ada di ruang keluarga. It can produce audio output. That can be heard by the listener. Bisa memproduksi suara yang bisa didengar. Which of picture is it? Which picture is it? Gitu ya. Jawabannya tentu saja A. Bukan yang suitcase. Bukan yang television. Jadi, ini yang A. Karena disebutkan audio. Bukan video. Kalau video, pictures gitu. Bisa saja television. Oke, next number three. Ini ada sebuah deskripsi ya. Diperhatikan. This animal has chewing mouth parts. Binatang atau hewan ini memiliki bagian-bagian mulut untuk mengunyah. Ya kan? Two pairs of wings. Dua pasang sayap. Satu begini, satu begitu. Kalian harus cek satu-satu. Kira-kira sampai ke deskripsi yang di bawah. Saya yakin kalian bisa mencari artinya ya. What animal is it? Yes. Sea. Grasshopper. Apa grasshopper? Belalang. Next. Next. Number four. There is a picture. What picture is it? It's a market ya. But this is not in Indonesia of course. Because the market in here looks clean and different ya. Kelihatan bersih dan berbeda dari market kita kelihatannya. But what do people do in this place? Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan orang-orang di tempat ini? Nah kalau in the market kira-kira apa? A, B, C, D. Kata kuncinya dicari ya. Ada in the market di pasar seperti itu ada livestock. Bahan-bahan makan, other goods, barang-barang yang lain. Di situ ada purchase, membeli. Ada sale, ada menjual. Jadi ada aktivitas membeli, menjual, livestock, bahan pakan, makanan gitu. Kemudian ada barang-barang yang lain. Jadi jawaban number four is A. Itu adalah gambaran yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di gambar tersebut. Kalau yang B itu ada kata kunci, an account, open an account, make a deposit, or withdrawal. Ada a check, cash a check. Kira-kira itu di mana? In the bank. Jadi gambarnya harusnya sebuah bank kalau yang B itu ya. Kemudian kalau yang C, coba. People attend a literary speed dating event beside buying book. Nah ini, buying book berarti membeli buku. Berarti kemungkinan ada di bookstore. Kalau yang D, people go to everyday to get education, good grades, nilai-nilai yang baik, dan good relationship with teachers. Kira-kira ini school, di sekolahan. Jadi the best answer is A. Oke, next, number five. Ini ada dialog. Hai, hai. Aduh, maaf ya ini. Nggak terlihat saya. Ada dialog seperti ini. Kemudian ada gambar. There is a picture. Yang ada ini. Kemudian diminta, it is blah-blah-blah your favorite sport based on the picture. Kira-kira blah-blah-blah titik-titik disini yang paling cocok adalah yang mana? Karena ada bar, gloves, and ball. Sportnya yang mana? Yes. Tentu saja sportnya adalah rounders. Ini rounders. Atau kasti. Kira-kira seperti itu. Next, number six. John reminded. Nah, kalau John berarti dia anak laki-laki. Berarti jawabannya kalau nggak herself, himself ya. Kalau themselves atau ourselves itu pasti orangnya lebih dari satu. Berarti disini John. John itu laki-laki. Berarti himself. D. Number six itu D. Number seven. Bengawan Solo. River. Bengawan Solo is name of a river in Solo. Blah-blah-blah. Bengawan Solo is name of a river in Solo. The answer is the. Why the? Because Bengawan Solo River is the one and only. Karena hanya satu-satunya. Dan dia proper name. Kita menggunakan the. Oke, next. Number seven. D ya. Number. Number. Ini gambarnya agak berantakan ini dengan pilihan jawabannya. Tetapi. Saya pastikan ini. Ini squirrel ya. Squirrel berarti dia. Kalau squirrel itu berarti. A long bushy tail. Jadi, apa namanya ekornya itu long dan bushy. Ada bulu-bulunya yang agak tebal gitu ya. Jawaban number. Number eight is A. Nomor delapan A ya. Next, number nine. Observe the picture and answer the question. Ini ya. Ada sebuah gambar. What can people get by visiting this public place? Apa yang bisa orang-orang dapatkan dengan mengunjungi tempat ini? Ini sebuah beauty center ya. Berarti kira-kira yang mana nih? D. Betul. Jadi jawabannya yang D. Apa yang D? D itu adalah yang body treatment. Oke. Next. Number ten. This thing is a vertical or inclined set of rangs or steps. Rangs or steps ya. It can help you to reach something high. What is it? Jadi benda ini sebuah kumpulan set of gitu. Langkah ataupun anak tangga. Yang vertikal atau cenderung vertikal. Berarti dia adalah ladder B ya. Kalau yang A itu a bench. Itu apa? Sering kita dengar ya. Bench itu bangku, taman gitu ya kira-kira. Kemudian kalian harusnya juga mengecek yang pilihan jawaban C dan D. Pastikan kalian tahu artinya ya. Jangan pernah ditinggalkan vocab baru tapi tidak dicek artinya apa. Oke. Eleven. Number eleven. This is Sarah's English assignment book. Ini buku Tugas Bahasa Inggris Sarah. Have you seen her? Oke jawabannya. Jadi Sarah. Jadi dia perempuan berarti her ya. Number eleven. D. Number twelve. Bla 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 strawberries are in his hands. A, B, C, D. A. The strawberries. Berarti yang the ya. Next. Number thirteen. The dinner bla 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 at 7pm. Yes. D. The dinner is at 7pm. Oke. Next. Karena the dinner. Kenapa kok is? Karena the dinner, makan malamnya ini, ada the di depannya ya. Itu berarti satu kali makan malam, jadi the dinner. Kata gantinya adalah it. Maka pasangan verb terbaiknya adalah is. Oke. Next. Number fourteen. Ini ada dialog between Fikri and Maman. What's your first name? My first name is Maman. Where are you from? Dari mana kamu? I'm from Palangkaraya. Saya dari Palangkaraya. What do you do for a living? Apa yang kamu kerjakan? Jadi apa pekerjaanmu untuk hidup gitu ya. I am bla 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 carpenter. Ini mudah ya. A carpenter. Aku seorang tukang kayu gitu ya. I am a carpenter. Jawaban number fourteen adalah A. A. Number fifteen. This is a picture of a map of a location. You can observe the map. But the question is, number fifteen. The tax office is across from. Nah, kita harus lihat gambarnya nih. Kalau kalian nggak kelihatan ya bisa diperbesar ya. The tax office is kantor pajaknya ada di across from. Di seberang apa? Coba dilihat. Tax office ada di seberang apa nih? Ya, itu ada bank and apa sebelahnya yang kecil sekali tuh? The bank and the... Apa itu? Jawabannya adalah B ya. The bank and the post office ya. Oke. Next, number sixteen. Number sixteen. Nomor enam belas kira-kira jawabannya yang mana nih? From the text we can infer that. Dari teks kita bisa menyimpulkan gitu ya. Bahwa apa nih? C ya. Kalau kalian bisa cek satu-satu. Kalau kita cekin nanti videonya panjang sekali nih. Kalau kita cek satu-satu. Tapi kalian pasti bisa. Itu yang number sixteen adalah C. Next. Bisa di cek. Number seventeen and eighteen. We have this picture ya. The personal information of Fajrin, Faresta ya. Sorry. Of Danis, Fajrin, Faresta ya. Ada first name, middle name, dan last namenya. Perhatikan. Nama depan, nama tengah, middle name, dan nama akhirnya. Atau family name biasanya ya. Ini adalah personal information of this boy, Danis ya. Nah, pertanyaannya. The question for number seventeen. Danis and his parents live in? Kalian langsung cari alamatnya. Ya, di itu adalah. A, B, C, D. Ya, jelas sekali tuh yang C ya. Sabang, Menteng ya. Menteng, Jakarta Pusat. Jadi, Jalan Kiai Haji, Saman, Hudi, Sixteen. Ya. B. Number seventeen, B. Number tujuh belas, B ya. Itu lebih tepatnya. Next, number eighteen. From the text, we can say that. Ya, dari text kita bisa mengatakan bahwa. B. Dennis is a seventh great pupil in SMP Pucang Lama. Danis adalah murid kelas tujuh gitu ya. Dari personal information ini. Next. It's a long paragraph. There are two paragraphs about someone's family ya. My family is the best family. Nah, itu kira-kira dia akan bercerita tentang family-nya. Menurut dia adalah the best family. Itu yang menjadi topik dari bacaan ini. Ada dua paragraf bacaan yang paragrafnya panjang sekali ya. Nah, dia di sini mendeskripsikan. Si penulis, the writer. Nah, pertanyaannya langsung saja. Number sixteen, what does the writers do? Apa yang menjadi pekerjaan dari the writer? Si penulis paragraf ini. Penulis cerita ini. A, B, C, D. A. Dari mana kita akan tahu jawabannya? Aduh, sebentar. A, B, C, D. A. Atau harus kita terjemahkan satu-satu? A, B, C, D. Ya, jawabannya adalah D. A, A University Student. Kok tahu? Karena dia using laptop, playing, apa? Dia juga punya dictionary. Kemudian apalagi nih? Di sini dia tidak menyebutkan pekerjaan apa yang dia miliki. Jadi, hanya dia mengatakan bahwa dia punya laptop. Itu suatu clue ya bahwa dia seorang pelajar. Tapi setelah itu dia mengatakan dia punya saudara-saudara. Salah satunya adalah yang dia katakan her sister ya. Her sister. I have a younger sister. My sister. Jadi, younger sister. Dia punya seorang adik perempuan yang lebih muda. Jadi, adiknya lebih muda. Dan dia berusia 17 tahun. She is about 17 years old. She is about 5 years younger than me. Jadi, dia 5 tahun lebih muda dari aku. She just enrolled in a university. I like to share my thoughts to her. Ya, jadi. Artinya apa? Bahwa adik, sorry. Adiknya itu baru saja masuk ke universitas. Di sini pertanyaannya, apa yang dilakukan, apa pekerjaan dari si penulis cerita ini? Jawabannya adalah, he is a university student. Next, number 20. The only son in the writer's family is, disebutkan tadi, dia menyebutkan, I have, apa tadi, I have a younger sister and a little brother. Nah, pertanyaannya adalah, the only son. Berarti ini nih, ya. Little brother-nya ini adalah son dari keluarga itu. Berarti namanya siapa? Kita harus cari tahu nih ya. Karena di sini, ditanyakan adalah, siapa? Apa namanya? Saudara laki-laki, adik laki-lakinya. Salah satu-satunya son di keluarga ini. Kalau yang C, itu nama ayahnya ya, Kumaydi. Kemudian Karim, itu adalah nama family name mereka. Jadi, A and C, jelas tidak. Yang B, kita cek dulu nanti. Kemudian yang D, writer's brother Karim gitu ya. Karim itu family name-nya, jadi, pasti bukan ya. Nah, ketemu ya di paragraf kedua ini, ini, saya akan bataskan, batasi ke sini. Di sini terlihat, ya. While my little brother's name is Adelard. Ya, hanya satu. Little brother-nya. Jadi, jawabannya, the only son in the writer's family is Adelard. B. Number 20 is B. Itu ya. Alright. That's for part one of the discussion of the PAS. For grade 7. I'll see you in the second video for true or false. Bye. 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 Terima kasih.